Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, pengendalian nama terpadu bersama saya. Dan kita akan masuk pada materi ekologi dalam pengendalian nama terpadu. Nah, kadang PHT atau pengelola nama terpadu itu selalu identik dengan pengendalian yang memadukan berbagai teknik-teknik pengendalian. Atau juga disebut sebagai pengendalian yang menggunakan agensi pengendalian hayati. Pengertian atau gambaran-gambaran tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi bukan merupakan prinsip dari PHT. Jadi, prinsip PHT itu sebetulnya ekosistem, pengelolaan ekosistem yang pada prakteknya memang kemudian berarti menggunakan berbagai teknik untuk dipadukan. Dan kemudian dalam prakteknya berarti menggunakan berbagai agensi pengendalian hayati. Tetapi yang menjadi prinsip adalah penggunaan atau pengelolaan ekosistem. Ada pula yang menyebut PHT adalah penggunaan prestisida dengan bijak, dengan baik dan bijaksana. Itu juga disebut sebagai pengertian PHT. Tapi yang kali ini yang itu keliru. Jadi, PHT bukan teknik pengelolaan yang menggunakan prestisida dengan baik dan bijaksana. Seperti apa sebetulnya PHT? Kenapa prinsipnya masuk ke dalam ekosistem? Sebutkan bahwa prinsip dari PHT itu adalah ekosistem. Di mana IPM atau PHT itu dilakukan berdasar pada ekologi atau ilmu-ilmu tentang ekosistem. Jadi, konsep ekosistem yang nanti digunakan dalam dasar pengelolaan hamas secara terpadu. Dengan tujuan untuk menciptakan suatu sistem ekosistem yang berkelanjutan. Jadi, menjadi prinsip bahwa PHT adalah yang menjadi garis atau garda paling depan dalam pengelolaan hamas dan penyakit di pertanian adalah ekosistem agro atau agroekosistem yang sehat. Dengan agroekosistem yang sehat, maka itu sama dengan kita terhindar dari kerusakan akibat hamas dan penyakit secara PHT. Jadi, prinsip PHT ada di pengelolaan ekosistem. Satu ketika di Afrika Selatan terjadi epidemik penyakit virus pada tomat yang disebarkan atau ditularkan oleh kutub putih. Dan ini sangat merugikan bahkan untuk menanam tomat tidak lagi ekonomis di sana. Mengendalikan dengan pesticida untuk faktornya ini, white flies ini, tidak bisa untuk mengendalikannya. Jadi, pesticida juga sudah tidak bisa digunakan untuk mengendalikan. Hal ini berlangsung 10, ada yang menyampaikan juga, selama 15 tahun. Lalu, lembaga-lembaga penelitian, baik yang publik maupun yang private, milik swasta, mencoba untuk mengatasi hal ini dengan melakukan pengendalian hama terpadu. Dengan kampanye besar-besaran mengenai pengendalian hama terpadu. Apa yang dilakukan di dalam pengendalian hama terpadu itu? Yang pertama, mereka mengeliminasi tanaman-tanaman yang terinfeksi. Jadi, setiap ada tanaman terinfeksi, artinya kita eliminasi, bisa dibuang dan sebagainya. Yang kedua, meneliti varietas-varietas tomat yang cepat berbuah, cepat matang, dan tahan. Ya, serta menanam varietas-varietas tersebut. Yang berikutnya, melakukan sanitasi, usaha sanitasi sekolah besar. Untuk mengeliminasi, membuang tanaman-tanaman tomat, dan juga cabai. Karena faktornya ini, whitefly-nya ini juga ada dicapai setelah panen. Jadi, begitu panen, langsung dibersihkan. Dan terakhir, melakukan monitoring pada kutub putih ini setiap bulan. Dan juga insidensi, nyakit oleh virus yang ditolakkan oleh kutub putih itu. Akhirnya, setelah 15 tahun tidak panen, akhirnya di Afrika Barat tersebut, akhirnya bisa panen tomat. Jadi, pendekatannya IPM. Pendekatannya adalah pengelolaan ekosistem. Kayak gitu ya. Kasus lain terjadi di Cina dan Vietnam, di mana ada penyakit oleh virus juga yang menyerang jeruk. Penyakit ini ditularkan juga oleh serangka. Nah, terjadi lonjakan populasi dalam sekalian cukup besar, dan lagi-lagi inseptisida tidak bisa digunakan untuk mengendalikan. Akhirnya, yang dilakukan adalah pengendalian dengan pendekatan ekosistem. Di mana tanaman-tanaman induk jeruknya ditanam di tempat-tempat yang jauh dari lahan-lahan produksi, sehingga terbebas dari serangga-serangga penular. Dan juga di sana dipasang pelindung-pelindung, jadi seperti screen net gitu ya, untuk membatasi dan mencegah masuknya serangga-serangga penular. Dan akhirnya itu bisa menyelamatkan penanaman, pertanaman jeruk di daerah itu, tanpa gangguan penyakit virus yang disebut uang longbing itu. Jadi, ada beberapa kasus yang terjadi dan ketika pesticida tidak bisa lagi digunakan. Sedang pesticida adalah ujung akhir dari sebuah pengendalian, sudah tidak bisa lagi digunakan, maka pendekatan IPM itu bisa dipakai. Pertanyaannya kenapa kita harus menunggu di akhir, setelah pesticida tidak bisa digunakan. Seharusnya itu sudah kita lakukan sejak awal. Pengendalian berbasis pada ekosistem. Nah, ekosistem sendiri sebetulnya apa? Kalau kita mau melakukan pengendalian dengan basis ekosistem, kita perlu pelajari apa itu ekosistem. Sebetulnya ekosistem itu, ekosistem adalah hubungan timbal balik, interaksi antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Lainnya itu bisa makhluk hidup juga atau dengan lingkungannya. Nah, bisnis yang sebetulnya beredar di dalam ekosistem, sendiri itu adalah sebetulnya energi, bisnis energi. Di mana semua ekosistem, kecuali ekosistem laut dalam, itu menggunakan energi matahari sebagai sumber energi. Baik itu tanaman, hewan, tumbuhan manusia, semua menggunakan energi dari matahari sebagai sumber energinya. Nah, namun, yang bisa menyerap dari matahari secara langsung adalah autotroph atau tanaman. Nah, energi yang disediakan oleh tanaman kemudian ternyata 90%-nya terbuang dan hanya 10% yang bisa dimanfaatkan oleh organisme tingkat berikutnya atau herbivore, organisme yang memangsa atau memakan tanaman. Yang dalam hal kita kebanyakan berarti hama ya. Hama atau penyakit tanaman. Nah, hanya 10% dari energi yang disediakan herbivore kemudian yang bisa digunakan oleh omnivora atau karnivora kelas berikutnya yang memangsa herbivore. Katakanlah kita sebut sebagai musuh alami. Dan seterusnya. Jadi, sebetulnya ini adalah bisnis energi. Semua butuh energi, maka secara alami secara alami autotroph akan menyediakan energi secara alami herbivore akan memangsa autotroph karnivore akan memangsa herbivore karena kebutuhan akan energi. Inilah bentuk interaksinya. Nah, ini hal alami dan tidak bisa kita cegah. Ini adalah hal alami yang tidak bisa kita cegah. Kemudian, berikutnya kita akan masuk ke ekosistem services. Jadi, itu tadi ekosistem sudah teman-teman pahami. Sekarang kita belajar tentang ekosistem services. Atau sebut saja kontribusi yang disediakan oleh ekosistem untuk umat manusia. Seperti yang teman-teman lihat di gambar. Itu ada beberapa orang yang duduk melingkari satu meja yang memperlihatkan satu ekosistem. Ada air, ada tanaman, hewan, dan sebagainya di sana. Nah, setiap manusia kemudian punya kepentingannya masing-masing. Itu yang disebut kebutuhan. Nah, ekosistem itu menyediakan sumber daya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Itu yang disebut ekosistem services. Setiap orang punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Ini satu bagian tentang ekosistem services. Teman-teman bisa baca di literatur yang saya berikan di atas itu. Oke, kita mulai dari kota yang paling tengah. Ekosistem services adalah satu bentuk pelayanan ekosistem yang disediakan bagi kita. Contoh, teman-teman di depan rumahnya punya pohon mangga. maka ekosistem services dari ekosistem depan rumahnya. Anda adalah buah mangga. Buah mangga. Nah, buah mangga itu kotak ekosistem services itu sebelah kirinya ada ekosistem service capacity. Nah, buah mangga itu dihasilkan oleh tanaman dalam kapasitas tertentu. Misal, dalam suatu musim 50 buah mangga. Kapasitasnya berarti 50 mangga yang Anda akan dapatkan. Nah, kotak yang paling kiri itu menunjukkan ekosistem properties. dari mana 50 mangga itu bisa terbentuk adalah dari ekosistem property and function. Ya, di situ ada tanah, ada tanamannya, ada tanah, ada air, ada nutrisi, dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi properties-properties yang ada di ekosistem yang kemudian akan menghasilkan kapasitas berupa 50 buah mangga dan menghasilkan ekosistem services berupa buah mangga. Nah, buah mangga itu kemudian akan kita makan. Ya, itu disebut benefit. Karena kita makan buah mangga, kita dapat benefit, akhirnya kita memperoleh value atau nilai berupa kesehatan. Nah, gitu ya. Gitu. Saya ulang dari sebelah kiri. Dari property, di situ ada pohonnya, ada tanah, ada nutrisi, ada air yang melahirkan kapasitas. 50 mangga per pohon. Nah, itu menghasilkan ekosistem services, mendapatkan 50 buah mangga. 50 buah mangga itu Anda makan, itu disebut benefit. Ya, Anda jual, itu disebut benefit. Dari yang Anda makan, Anda dapat nutrisi, dapat menjaga kesehatan. Nah, itu disebut value. dari yang Anda jual, Anda dapat uang. Uangnya bisa Anda pakai untuk mensekolahkan anak. Ya, itu disebut value. Nah, gitu ya. Nah, berlanjut, gitu ya, di bawah kotak. Kotak itu kan ada lagi panah warna hijau dan warna kuning. Kali ini, bergeraknya dari value, dari kanan. Nah, setelah manusia merasakan value, contoh, manusia merasakan saya bisa mensekolahkan anak dari, tadi kan dijual ya, buah manganya. Di situ, dia mulai meningkatkan, ingin mendapatkan value yang lebih. Saya juga mau beli mobil. gitu ya, saya mau juga beli mobil. Maka mulai muncul interest. Ya, maka dia merasa dia butuh benefit yang lebih. Dia ingin menjual lebih. Maka muncul lagi perception. Ecosystem services ini gak bisa cuma 50. Saya ingin lebih dari 50. maka ecosystem service capacity-nya ingin ditingkatkan. Saya gak mau 50. Saya mau jadi 200 buah mangga. Maka, apa yang akan dia lakukan? Dia akan merubah ecosystem properties. Yang sebelumnya hanya satu pohon, jadi dua pohon. Jadi tiga pohon. tanahnya mulai diperhatikan pupuknya. Ditambahnya pupuk. Air mulai dilakukan irigasi dengan lebih teratur dan sebagainya. Propertinya dirubah. Sehingga balik lagi. Ecosystem service capacity-nya meningkat jadi 300. Ecosystem service flow-nya dia mendapat 300 mangga. Benefitnya dia dapat menjual 300 mangga dan value-nya dia bisa mensekolahkan anak-anaknya dari hasil berjualan buah mangga ditambah beli mobil tadi. Nah, itulah manusia. Ketika dia memperoleh value, dia ingin sesuatu yang lebih. Nah, itu juga yang harus kita jaga. Nah, ini tadi ya. Contohnya ecosystem services-nya food, mangga, benefit-nya dia bisa jual dan value-nya dia dapat uang untuk sekolahkan anak-anaknya. Property tadi bisa berupa tanamannya, air, nutrisi, dan sebagainya. Nah, tadi saya sampaikan ketika manusia sudah mulai punya interest, maka kita mulai mengenal satu istilah baru yang disebut bahaya, potensi bahaya. Azar potentially. Jadi, human behavior, kebiasaan hidup manusia dan lingkungan itu bisa menyebabkan bahaya pada properties. Bahaya di properties ini akan menyebabkan bahaya pada ecosystem services yang tengah. contoh. Manusia mulai berpikir bahwa populasinya meningkat. Kebutuhannya meningkat. Atau dia punya preferensi yang dia punya preferensi yang nambah. Sebelumnya nggak suka mangga, jadi suka mangga. Menambah. Ini membawa konsekuensi pada perception bahwa dia harus meningkatkan ecosystem services dari 50 mangga jadi lebih. Maka dia harus meningkatkan kapasiti. Ekosistem yang ada di depan rumahnya yang semulanya 50 mangga harus meningkat. Maka dia akan melakukan eksploitasi. Mungkin dia akan tebang pohon-pohon lain yang ada di sana. Tentu. Karena untuk meningkatkan kapasiti dia akan merubah properties. salah satunya dengan menanam lebih banyak mangga. Berarti dia harus punya space lebih. Untuk itu tanaman-tanaman lain bisa saja ditebang. Perubahan-perubahan itu biasanya mengarah pada penurunan keragaman. Karena dia fokus mangga maka semua yang lain ditebang, dicabut, dilangkan dan dia hanya tanam mangga. maka agroekosistem itu cenderung memiliki biodiversiti yang sangat rendah. Biasanya ditanam satu jenis tanaman yang serupa. Nah, ini satu bentuk perubahan properties. Perubahan properties sebab ingin meningkatkan kapasiti untuk memperoleh ekosistem services yang lebih. Kenapa? karena manusia punya keinginan untuk memperoleh benefit dan value yang lebih. Nah, pengurangan atau pengurangan biodiversity ini, pengurangan keragaman ini akibat perubahan properties ini yang biasanya kemudian menyebabkan outbreak hamadan penyakit. itulah awal mula kita mengalami masalah hamadan penyakit. Ini contoh ecosystem properties capacity and services. Ini contoh sebuah perubahan dan dampaknya. Teman-teman lihat disitu ada line space kotak warna biru di tengah ada line space disitu. ruang itu dibutuhkan oleh semuanya. Panahnya ada datang dari human dari pest dari predator atau pemangsa nyama dari sunflower dari tanaman bunga dari potato gitu ya. Semua butuh space. Kemudian ada lingkaran biru di sisi kanan nutrian cahaya matahari air itu dibutuhkan oleh tanaman potato dan sunflower gitu ya. Suatu hari ini adalah salah satu sistem properties ya kapasitis services yang diberikan adalah kentang. Ada dua tanaman kentang. Nah human bisa saja punya preferensi baru. Dia ingin punya lebih banyak benefit. Dia suka kentang dan dia ingin punya banyak kentang. Maka apa yang akan dia lakukan? dia akan menambah tanaman kentang. Karena tanaman kentang ini membutuhkan space sementara sebagian space itu digunakan oleh sunflower maka dia akan buang sunflower dia akan buang sunflower dia akan buang sunflower sehingga ada cukup space untuk kentang. tapi apa yang akan terjadi berikutnya akibat perubahan properti ini? Ternyata yang makan kentang itu tidak hanya manusia tapi ada juga pes ya kan? Ketika jumlah kentangnya tinggi maka populasi pesnya akan ikut tinggi. oh tidak bisa karena ada predator ya betul predator akan memangsa pes sehingga menekan populasinya tapi kita perlu ingat bahwa predator itu kerjanya tidak cuma mangsa emangnya dia kerjanya hanya makan dia punya aktivitas hidupnya yang lain seperti berkembang biak dan sebagainya yang ternyata membutuhkan tanaman berbunga ketika tanaman berbunga ini tadi kita hilangkan sebab kita ingin spacenya digunakan kentang maka populasi predatornya menurun maka tidak ada yang bisa menandingi perkembangan populasi pes maka yang katanya human mau mendapatkan kentang dalam jumlah besar ternyata justru mengalami gangguan dari pes yang jumlahnya meningkat nah itu dia perubahan propertis menyebabkan penurunan biodiversiti justru itu menyebabkan masalah baru karena ekosistem mencari titik keseimbangan ketika makanan berlimpah hama ini juga akan meningkat populasinya ditambah tidak ada organisme yang mengimbanginya nah gitu ya oleh karena itu penting bagi kita untuk juga menanam tanaman-tanaman bunga di sekitar pertanaman kita lalu kenapa pesticida bukan jalan keluar kenapa di dalam ekosistem kapasiti ini tidak ada dimasukkan pesticida karena itu sama saja pesticida itu tidak akan menyelesaikan masalah karena bukan bagian dari ekosistem yang akan mengarah pada keseimbangan alami contohnya ini teman-teman lihat kotak yang kiri yang atas ini disitu ada serangga yang berwarna putih dan berwarna merah serangga yang putih jumlahnya lebih banyak daripada yang merah itu yang terjadi banyak di alam sebetulnya hama-hama itu walaupun satu spesies tapi mereka tidak terdiri dari satu jenis sorry satu ras jadi ada satu level di bawah spesies misal subspesies atau ras gitu ya mereka punya sifat yang berbeda-beda karena kan mereka berkembang secara seksual orang tuanya berbeda punya sifat yang berbeda jadi ada selalu lebih dari satu tipe meskipun satu spesies salah satu atau dua atau tiga tipe itu biasanya jadi dominan daripada tipe yang yang lain ketika kita mengembangkan pesticida biasanya kita akan mengambil sampel dari alam kalau ini saya ambil sampel secara random satu yang terambil pasti yang dominan jadi yang putih maka dikembangkanlah pesticida dengan berdasarkan hama yang putih maka ditemukanlah pesticida ini yang mampu mengendalikan hama putih diproduksi dijual di aplikasi apa yang terjadi saat di aplikasi jumlah total serangga hamanya menurun jelas karena yang putih mati tapi lihat yang merah yang merah tidak terpengaruh oleh pesticida tersebut karena dari awal pesticida ini dibuat untuk yang putih ingat di alam walaupun satu spesies mereka ada banyak ras nah saat serangga putih ini kemudian saat serangga putih ini kemudian populasinya rendah yang kita lihat di alam adalah populasi hama secara total turun tanaman kita tidak rusak kan gitu ya gitu nah ketika hama putih ini populasinya rendah hama merah ini tidak punya kompetitor untuk berkembang biak kalau dulu dia punya kompetitor yang putih sekarang kan yang putih tertekan populasinya oleh pesticida maka dia punya punya kesempatan untuk tumbuh populasi ketika ini disemprot lagi yang putih hilang lagi yang merah tumbuh lagi maka pada satu titik akhir nanti populasi merah menjadi domina sedangkan populasi putih rendah di situ kita melihat di alam bahwa serangga itu hama ini tidak bisa lagi dikendalikan oleh pesticida sebetulnya yang terjadi pesticida yang digunakan atau serangga hama populasi hama yang ada itu berubah dinamika populasinya berubah ras-ras yang sebelumnya sedikit menjadi dominan dan yang sebelumnya banyak karena dikendalikan terus-menerus menjadi sedikit sebetulnya gitu karena itu ini satu bentuk juga keseimbangan ekosistem yang disebut ekosistem co-evolution pesticida menyebabkan hal ini nah sebetulnya tidak hanya pesticida teknik pengendalian apapun kalau dilakukan secara tunggal akan menyebabkan perubahan itu co-evolution co-evolusi oleh karena itu kita tidak bisa hanya menggunakan satu teknik pengendalian harus lebih dari satu dipadukan itulah kenapa disebut PHT itu memadukan lebih dari satu teknik pengendalian ini contohnya yang paling atas itu sama seperti yang tadi ketika diaplikasi dengan saya tidak sebut pesticida bisa tanaman tahan dan sebagainya yang tunggal yang merah maka populasinya akan turun tapi yang biru tidak terpengaruh kan begitu ya nah seiring berjalannya waktu populasi biru kemudian punya cukup ruang untuk berkembang biak maka disitu kita lihat disini populasi biru meningkat dan populasi merah tertekan jika kita aplikasi lagi pengendalian yang merah apapun itu pengendaliannya maka akan habislah populasi yang merah tetapi populasi biru tidak terpengaruh maka di akhir kita menemukan perubahan dinamika populasi dimana sekarang yang biru dominan dan ketika ini dominan seperti ini ketika kita akan aplikasi dengan teknik merah lagi apakah akan berpengaruh jelas tidak populasi baik hama maupun penyakitnya tidak akan berubah karena didominasi oleh warna biru bagaimana untuk mencegah hal ini terjadi salah satunya adalah dengan membuat tanaman refugi atau lokasi-lokasi yang tidak kita lakukan pengendalian jadi di lokasi yang ini tidak dilakukan sprayer pesticida misalnya atau fungisida atau di lokasi ini tidak menggunakan tanaman tahan menggunakan tanaman yang biasanya maka ketika populasinya dikendalikan dengan merah yang merah turun yang biru tidak punya kesempatan untuk berkembang leluasa karena yang merah masih masih ada di sisi refugi ini untuk juga menghambat jadi saling menghambat yang biru jadi sesama spesies itu juga punya kompetisi namanya kompetisi intraspesies atau kompetisi sesama spesies nah ini akan menekan memperlambat laju perkembangan yang biru agar tidak cepat berubah seperti ini yang masih punya cukup cukup waktu atau ya tadi tidak boleh menggunakan satu teknik pendalian saja harus diganti ya ini satu pendekatan yang yang sedang akan mulai kita teliti untuk penyakit belas padi penelitiannya akan jadi sangat panjang dan akan menjadi beberapa skripsi mungkin teman-teman nanti di waktunya bisa ikut kontribusi penelitian ini jadi ketika kita menggunakan tanaman tahan untuk untuk ras yang merah maka ras merah hilang tapi seiring berjalannya waktu ras merah mulai tumbuh ras biru juga karena ras biru tidak punya kompetitor di sini maka bagaimana jika kemudian kita ganti tanamannya menjadi tanaman yang biru sehingga yang biru lagi sekarang ketekan nanti yang merah populasinya naik lagi kita gunakan pengendalian yang merah jadi pergantian antara metode satu dan metode berikutnya nah populasi hama penyakit sebetulnya menuju satu titik keseimbangan disebut garis ekwilebrium ya jadi perkembangan populasi hama itu akan bergerak dari awal dari nol menuju satu titik dan ketika sampai di titik itu dia tidak akan bisa naik atau tidak akan bisa turun ketika Anda semprot ya dia turun tapi akan kembali lagi ke titik ini dia hanya bergerak di sini hingga kemudian panen inang yang tidak ada tanamannya tidak ada ya dia turun nah PR kita adalah titik keseimbangan ini ini kan terbentuk secara alami di alam bagaimana kita bisa membuat titik keseimbangan yang rendah jadi serangga hama itu akan bergerak dan menemui titik ekilibriumnya dan titik itu tidak tinggi sehingga populasinya rendah dan tidak menyebabkan kerusakan dan dilakukan dan ini titik muncul secara alami satu keseimbangan alami yang rendah bagaimana membuat itu nah di ekosistem titik keseimbangan itu muncul tergantung pada dua faktor yaitu faktor biotik potensial faktor yang dimiliki oleh serangga oleh hama oleh penyakit itu untuk terus tumbuh populasinya kemampuan dia berproduksi dan sebagainya itu yang akan menyebabkan titik ekilibriumnya tinggi dan ada lagi satu faktor disebut environmental obstacles atau hambatan-hambatan lingkungan misal cuaca ekstrim tanaman yang tahan tidak disukai dan sebagainya termasuk kompetisi antar spesies predator dan sebagainya itu sebagai environmental obstacle jika environmental obstacle tinggi dia akan mampu menyeimbangkan biotik potensial di satu titik kalau sama-sama besarnya maka mungkin titiknya di sini tapi ketika kita bisa perbesar environmental obstacle kita bisa menciptakan satu titik keseimbangan alami yang rendah jadi tugasnya sebetulnya adalah dalam melakukan pengendalian hama terpadu bagaimana caranya kita bisa menemukan environmental obstacle yang tinggi lebih tinggi ketimbang biotik potensial yang dimiliki oleh OPT yang kita miliki jadi PHT berbasis ekosistem adalah memikirkan ekosistem seperti apa yang punya environmental obstacle besar untuk menekan biotik potensial yang dimiliki oleh hama dan penyakit itu yang akan kita pelajari dalam PHT betul potensial itu kemampuan makhluk hidup itu untuk berproduksi di kondisi optimum untuk meningkatkan jumlah mereka di alam environmental obstacle nya itu adalah faktor biotik ekosistem yang mampu menekan perkembangan dan kebertahanan hidup individu tersebut di populasi bisa berupa ekstrinsik atau faktor-faktor biotik seperti makanan predator kompetisi termasuk lingkungan cuaca tanah air dan sebagainya dan ada environmental obstacles yang intrinsic yaitu faktor-faktor yang sesama species jadi kompetisi di spesies yang sama untuk merebutkan nutrisi atau karena perbedaan ras dalam spesies yang sama perebutan teritorial atau ruang dan juga social producer gitu ya jadi itu simpulan dari kuliah kita PHT ekosistem bahwa dalam PHT prinsipnya adalah mengelola sebuah ekosistem yang sehat ekosistem yang punya titik eklebium yang rendah dan PHT adalah teknik-teknik yang dipadukan untuk membuat ekosistem yang punya environmental obstacle yang besar untuk menekan biotik potensialnya sehingga punya titik eklebium yang rendah demikian kuliah hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi wabrata